Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel sesuai untuk kali ini saya akan bahas bagaimana caranya untuk membuka aplikasi telegram di pc atau laptop atau yang biasa kendal dengan desktop nah bagaimana caranya silahkan ikuti tutorial berikut ini nah ini saya sudah masuk ya di aplikasi telegram dan saya sudah membuka dan saya juga sudah mendownload aplikasi telegram di versi desktop ya atau di laptop nah sekarang untuk teman-teman yang belum paham caranya maka saya akan berikan tutorialnya disini ya nah sekarang coba langsung saja kalian itu buka aplikasi telegram ya nah di aplikasi telegram ini kan itu eh bukan aplikasi telegram ya tapi aplikasi google chrome di aplikasi google chrome di pc kalian silahkan di ketik saja di bagian pencarian ini telegram for desktop itu ya for desktop nah disini ada alamat yang mengarah ke https desktop.telegram.org yang artinya bahwa kalian itu bisa mendownload aplikasinya disini silahkan di klik nah disini langsung kalian itu diarahkan dengan halaman website yang agak simple ya disini yang artinya bahwa untuk kalian yang ingin mendownload itu sudah disediakan aplikasi telegram disini ya nah kalian bisa menggunakan versi tersebut ya disini ada namanya gate telegram for windows x64 yang artinya bahwa kalian itu bisa menggunakan aplikasi telegram kalian atau menginstall aplikasi telegram ini di hp bukannya maksudnya di laptop kalian dengan cara kalian itu harus mengetahui bitnya terlebih dahulu ya yang artinya bit tersebut kalau kalian tidak paham gini saja kalian itu yang mempunyai laptop di sekitar 2013 sampai ke atas sampai sekarang itu bisa menggunakan versi yang 64 bit akan tetapi kalian itu lihat saja dulu ya apakah memang benar untuk laptop kalian itu memang benar 64 bit atau tidak gitu ya karena kalau misalkan pas kalian cek itu tidak 64 bit nanti tidak akan bisa ya untuk menginstall aplikasi telegram karena di aplikasi telegram ini hanya diusukan untuk 64 bit kalau 32 bit sudah dipastikan kalian itu tidak akan bisa mendownload aplikasi telegram ini ya nah jadi ini bisa kalian kalau mau yang lebih rinci lagi ya silahkan klik pada bagian show all platform ya yang artinya bahwa disini sudah tersedia platform tersebut untuk pc ya yaitu yang get telegram for windows 64 nah dan juga linux x64 ya yang artinya bahwa windows harus yang 64 bit terus yang linux juga 64 bit terus telegram telegram for windows itu seluruh bit yang artinya bahwa kalian itu bisa menginstall yang mempunyai laptop paling bawah misalkan kalian itu mempunyai laptop dari 2005 ya belum rusak sampai sekarang gitu kan terus kalian itu menginstall aplikasi telegram ini maka kalian klik pada bagian yang get telegram for windows akan tetapi kalau kalian itu sudah mempunyai laptop yang versi baru yang sekarang kalian itu baru beli 2 tahun atau 3 tahun dari apa ya dari tahun ini gitu ya maka kalian itu bisa menggunakan yang versi x64 langsung klik install saja akan tetapi kalian juga bisa menggunakan di macOS atau apple disini bisa juga ternyata di apple nah kalau kalian itu menggunakan di windows juga bisa di linux juga bisa terus di windows biasa 32 bit atau 64 bit juga bisa terus untuk macOS juga bisa di aplikasi untuk aplikasi telegram ini jadi kalian itu bisa menggunakan aplikasi telegram itu semua versi disini nah terus silahkan klik pada bagian yang ini yang 64 bit nah setelah itu langsung klik oke kalau tidak ada tampilan seperti ini kalian itu akan teradolat disini karena saya itu disini menggunakan aplikasi idm kalau kalian itu menggunakan bukan aplikasi idm silahkan klik pada bagian yang ada di bagian sini di bagian sini klik start download maka dia itu akan mendownload secara otomatis disini kalian itu tergantung dari kecepatan internet kalau kecepatan internet kalian tidak cepat maka tidak akan seperti ini karena disini sudah 30 mtps klik open folder setelah kalian itu klik pada bagian open folder maka kalian itu akan diarahkan ke sini maka langsung jadi ini hasil dari downloadan kita yaitu 39 mbps amb gitu ya megabit jadi nanti kalian itu bisa menggunakan yang ini ya terus disini kalian itu langsung klik setup terus setelah itu langsung klik ini bahasan jangan dirubah-rubah ingat saja terus oke setelah itu kalian itu next seterusnya sampai selesai disini saya tidak akan mencontohkan lampid dalam karena saya sudah mendownload aplikasi dan juga memasang aplikasi telegram ini tampilan dari aplikasi telegram jadi kalian itu bisa membuka aplikasi telegram dengan menggunakan pc atau laptop disini dan juga tampilnya lebih luas daripada hp jadi kalian itu bisa enak untuk bekerja dengan menggunakan aplikasi telegram itu di pc dan kalian bukan hanya bisa menggunakan download saja tetapi kalau kalian itu mau membuka aplikasi telegram yang dengan moda itu kalian bisa menggunakan versi web telegram web jadi kalian kalau kalian itu menggunakan telegram web sudah dipastikan bahwa kalian itu akan lebih ini lagi lebih moda lagi dan juga disini kalian itu tinggal membuka aplikasi google chrome saja terus disinkron saja aplikasinya dengan menggunakan hp maka langsung terbuka secara otomatis tetapi kalau kalian itu menggunakan aplikasi ini bisa memakan space misalkan untuk kalian itu yang menggunakan SSD sudah dipastikan harus mempunyai SSD yang lumayan banyak untuk ukurannya karena kalau tidak gitu nanti sudah otomatis penyimpanan di laptop kalian akan dapat penuh seperti itu oke sekit saja dari saya mengenai bagaimana caranya untuk menyimpan caranya untuk membuka aplikasi telegram di laptop wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.